selamat menikmati 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 walaupun selamat menikmati 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 aku pakai hijab gitu udah, saya rapiin lagi karena takut ketawa mas Ari kan karena kalau dia tahu saya beli hijab uh, pasti heboh banget kan jadi saya gak mau masih tahu jadi saya sembunyi lagi di dalam lemari besoknya kita tuh emang lagi suka banget bikin coffee yang V60, kekluari kalau pegang gagangnya nah saat itu yang saya pegang bukan gagangnya, tapi saya pegang badan dari teko itu yang itu panasnya panas banget, dan gak tahu gimana ceritanya, itu cepet banget prosesnya, pas saya angkat teko nya saya langsung keangkat terus saya kaget yang saya lakukan itu bukannya saya tumpahin ke luar, malah saya tumpahin ke kaki saya persis kena sepaha-paha saya kena, itu Masya Allah Masya Allah panasnya aduh panasnya itu panas banget saya waktu itu refleks saya langsung buka gitu ya celana, karena bener-bener karena basah banget itu pas saya lihat kulit saya itu udah ketika saya buka ada gesekan celana ketika buka itu udah kulitnya nyikut karena sampingnya mungkin kayak plastik ya kalau kayak plastik itu kalau kita kena ini kan dia melewap gitu ya itu sama halnya kayak gitu jadi buka celana itu langsung melewap semua jadi sih saya gak tau saya gak pernah punya pengalaman itu akan selesai lah gak akan lama gitu tapi ternyata air itu kan absorb dan dia itu kayak perlahan-lahannya jadi lama-lama dia terus masuk masuk-masuk dalam bagi itu sangat panas sekali sampai awalnya saya ngerasa kayak saya udah kipas-kipasin apa sampai saya gak kuat banget saya bilang yaudah kita ke rumah sakit nah proses di rumah proses perjalanan ke rumah sakit itu yang menurut saya panjang banget itulah saya pergolakan batin yang saya rasain banget dimana saya ngerasain panasnya di kaki saya di pahak saya saya marah saat itu karena saya ngerasa gini ya Allah kenapa kau tega kepada hambamu ini ketika saya udah mulai mau coba untuk belajar alamamu saya belajar mau coba pakai hijab tapi engkau malah berikan cobaan yang luar biasa yang saya tuh sakit saya jujur aja saat itu saya nangis cuma bisa nangis sakit bener saya marah gitu kenapa ya Allah saya bertanya-tanya kenapa ya Allah jadi di dalam hati itu saya sambil ngeliatin jalan tapi saya tuh kayak geram gitu kenapa kok kok malah ini yang dikasih apakah saya bener nih jalan saya untuk pakai hijab gitu malah saya jadi pertanya-tanya saat itu gak tau gimana sekilas itu tiba-tanya kayak ada yang memisikin kayak ini tuh baru panasnya dunia loh masih air yang bisa kamu masak yang kamu tau derajat berapa derajat celsius sih gitu baru segitu gak ada apa-apanya ketika kita masuk di neraka dengan nanggung dosa-dosa kita dicelupin 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 lagi dicelupin lagi dan sepanjang waktu kita hanya bisa kayak gitu dari situ waktu itu saya cuma bisa istilah di situasi luas-luas sampai saya perjalanan ke rumah sakit dan itu saya gak berani untuk untuk komplain gak berani apa saya cuma Ya Allah Amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Riko Desiris dan juga masih banyak yang lainnya menurut saya itu memang bagian dari dakwah Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Sambi Allahu liman hamidah Allahu Akbar Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh